jadi disini ada pilihan bisa pindah pakai QR kode pada perangkat SCU itu ada di mana ini kita buka dulu di sini dia ada di sebelah sini nah ini dibuka dulu nanti baru bisa kita ada pindah QR pakai kode SCU tapi kita menggunakan pakai pindah barcode nomor rangka nah disini ada namanya kode barcode nomor rangka Bapak klik disitu nah setelah klik arahkan ke barcode nya dia otomatis akan memberitahukan mulai pemasangan ya setelah itu nanti dia melakukan pairing pemasangan kita akan hidupkan sepeda motor sini baru kita hidupkan sepeda motornya dan Bapak klik Oke pairing ya connected Oke berarti dia sudah connect Hello Oke nah disini dia ada pilihan informasi Bapak klik next aja next next lagi next lagi next lagi nah nah disini oke klik oke ya nanti otomatis dia akan berubah nah disini kita hidupkan motornya dan disini sudah ada notifikasi SMS Pak berarti ada SMS tadi masuk ya 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 tapi dia sudah pairing nah pada saat kita hidupin Bapak bisa lihat indikatornya ini nah totalnya udah hidup Coba Bapak gas nah pada gas dia udah otomatis ngikut throttle Eco dia sudah kelihatan kita kembali lagi disini kita mau lihat fungsi oli engine oli masih keadaan normal dan bagus kita close disini juga ada aki ya klik aja disini baterai voltage is good berarti keadaan bagus kita close aja terus mau mengetahui lokasi kita klik sebelah kiri Pak Oke ya sebelah ini baru parking location disini hanya mengetahui terakhir kali begitulah sobat harus menggunakan aplikasi y-connect ya kalau sobat beli Yamaha n-mac ABS ini jadi semoga penjelasan itu berguna buat sobat yang memiliki atau mau membeli n-mac ABS terimakasih atas waktunya salam satu asfal selamat menikmati selamat menikmati